Belonjar ke TKP, siap, 8-6 Operasi keselamatan tidak berjuang Kita meliputi untuk kegiatan preventif 40%, preventif 40%, kegiatan preventif 20% Bertepatan dengan operasi keselamatan tahun 2018 Diselam Tas Pulda DIY melakukan patroli yang lebih mengedepankan pada teguran dibanding dengan penilangan Pangeran Induk 502 Target kita lebih ke wilayah UIN itu dimana kita memantau di pos polisi itu Gimana roda dua saat siang hari wajib menyalakan lampu utama Dari kejauhan kita memantau dari pos UIN itu Sebagian sudah tertip, namun masih banyak kekurangan-kekurangannya Seperti tidak menyalakan lampu utama di siang hari untuk kendara roda dua Selamat siang Ibu, boleh tunjukkan surat-suratnya terlebih dahulu Maaf, menggakupkan perjalannya Ibu ya Tidak ada simuanya Ibu, yang STM saya Simnya saja Ibu Simnya saya tidak punya, terus terang Kok tidak punya sim, di mana Ibu? Ya lah, soalnya ini bukan motor saya Motor siapa? Motor anak saya Tapi Ibu itu salahannya tidak menghidupkan lampu utama Kan wajibnya siang hari tetap lampu utama harus dinyalakan Sekarang Ibu itu tidak punya surat-surat, tidak punya kelengkapan-kelengkapan Ya, sudah dipilangkan Menyalakan lampu siang hari untuk pengelundara roda dua Dimana ini sudah ada peraturan undang-undangnya Juga sudah terbukti mengurangi angka kecelakaan Bisa dihubungi orang rumahnya? Enggak, tidak bisa Tidak bisa? Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia tidak punya HP, anak saya Tidak punya HP Anaknya? Masa berapa? SMA masih punya Suami ada di rumah? Baru pergi Baru pergi? Iya Soalnya Ibu kalau tidak ada STNK, motor kita tahan? Tahan Ya, janganlah Itu kebijakannya Kenentuannya seperti itu Ibu? Ibu harus bisa menunjukkan STNK Biar bisa ditukar Ya, ya STNK-nya saya akan saja Nanti kalau sudah saya ditilang Saya tunjukin saja STNK-nya Ya, makanya kan tadi Bapaknya nanya Siapa orang rumah yang bisa dihubungi? Setidaknya Ibu di sini Yang orang rumah bisa mengantarkan STNK-nya untuk ke sini Ibu Saya ditilang saja lah Daripada saya bulan-bale Ya, saya ditilang nanti Ya, tapi barang buktinya apa? Ada, nanti saya ambil Tidak Kita tilang dengan menyerahkan barang bukti Barang bukti Jadi STNK kita tahan? Boleh STNK yang lain? Jadi bisa Ibu, harus kendaraan yang memakai saat ini Secara peraturan di mana Apabila tidak membawa SIM atau STNK Motor sebagai alat bukti Apakah Ibu berkendara tidak punya SIM? Nah, itu lebih fatal lagi Ya, pasti di situ Oh iya, boleh, boleh Kalau enggak, saya tuntut saja ibunya Tidak, saya kalau melarikan diri tidak mungkin Tidak, tidak, tidak Tidak apa-apa, Ibu? Tidak apa-apa, saya yang tuntut ke sananya, Ibu Tidak apa-apa, Ibu? Tidak apa-apa, Ibu Tidak apa-apa, saya yang tahan motornya Ibu ini sempat bernego dengan anggota kami Jika motor ini tidak mau ditahan Seharusnya Ibu ini membawa SIM atau STNK Mas, enggak usah di soteng, Pak, ya? Aku sudah tiba-tiba Enggak, Pak, Ibu Enggak, enggak apa-apa, Pak, Bu Enggak, enggak apa-apa, Pak, Pak Enggak, 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 kalau mau Upset, ya? Iya, Bu, upset, Bu Kuotanya habis, Bu Eh, masuk, enggak Enggak, enggak Saat kami membawa ke pos Ibu ini belum terima Atas pelanggaran yang ia lakukan Itu nyala loh, Bu Mata, Bu Sekarang gini, Bu Memang kami pertama Mendekati pelanggaran Atau pengendara Pokoknya Ibu tadi Karena jahat di kampung Tuh Tapi setelah itu kan Yang jadi masalah sekarang SIM dan STNK-nya Itu loh, Bu Kalau Ibu kumplit Kita enggak permasalahin, Bu Ya Setelah kami menjelaskan panjang lebar Ibu ini meninggalkan kami begitu saja Ibu ini malah berjipa Yang ini ya, Nen Cowok ini Mas Kepinggir dulu, Mas Kepinggir sebentar Selanjutnya kami menemukan kembali Pelanggaran di mana ia tidak menyalakan lampu utama pada siang hari Kita melihat jauh lampu yang anda tidak hidup Makanya kita lihat, kita lihat pendatangnya Jadi setelah pendatangnya, aku baru hidup Ngobohong? Ya Mohon maaf, surat-suratnya bisa kami lihat Sementara pelanggar ini mengakui kesalahannya Dan tetap terlihat kooperatif Iya, Bapak Lain kali Lampu utama siang Walaupun siang juga harus tetap dinyalakan Karena lampu utama bagi sepeda motor Lain kali Lepas, Pak Usahanya kan getar kan Lepas? Ya, dikos Tapi ada? Ada Rusak atau Sengaja tidak dipasang? Tidak dipasang Tidak dipasang Tidak dipasang Kalau apa? Ini kan biasanya kalau dipasang, getar kan Ya Terus lepas-lepas, kalau misalkan ke pengel, agak dipasang Kami cek kembali perlengkapan-perlengkapan pergendara pelanggar ini Dimana lengkap dengan STNK maupun VINnya Ya, terima kasih Ya, sudah lengkap, nggak apa-apa Tapi satu lagi Tulah nomor, mohon dilengkapi Baik, Pak Saya kembalikan Dua juga Dua, ya Dua, ya Ya, standar kayak gini, Pak Pak Itu tidak standar, Mas Ya Lepas, ya Tidak berjasamanya Ini lagi operasi keselamatan Menghimbang bagi para pengendara yang melanggar-melanggar Mohon maaf, lo mengganggu perjalanannya Teguran atau penelangan yang kami berikan Bukan semata-mata untuk mempersulit Tetapi agar masyarakat itu lebih sadar berhadap peraturan Tidak lama kemudian ada pelanggaran yang serupa Selamat siang, Bapak Ini mau kemana? Dari Ini anaknya umur berapa? Oh, satu 6 tahun 6 tahun, kok enggak pakai helm, Bapak? Enggak pakai helm Lupa Musibah kan enggak ada yang tahu ya, Bapak Jadi Demi keselamatan dari usia dini ini Kita tanamkan lagi, Bapak, ya Keselamatan anak-anak ini menjadi atensi untuk kami Karena banyak sekali terjadi kecelakaan pada kasus ini Ya, saya berhentikan Biasanya saya ngapain, Pak, kalau anggotan Siap ditilang enggak? Siap Ya, salah kan, Bapak? Ya, tapi kan kali ini beda Jadi Biasanya ditilang Tapi saat ini saya akan bagikan helm buat adik Adik mau dapat helm, Pak? Mau? Ya Dipakain ya Bapak pegangin dulu, takutnya jatuh adik Maaf ya Terima kasih Ada senyum yang udah dikasih Dipakai terus ya Kalau ke sekolah Harus dipakai Bapak terima kasih ya Mohon maaf sekali lagi mengganggu perjalanannya Terima kasih Untuk operasi keselamatan ini Dimana kita lebih menghimbau Tapi apabila ada pelanggaran yang sangat fatal Kita tetap mengambil tindakan dengan penilangan Patroli kami lanjutkan ke arah Tugu, Yogyakarta Silahkan Bapak menepi Tidak lama kita menjumpai pengendara membawa anak yang tidak memakai helm Ya, selamat siang Bapak Mohon maaf mengganggu perjalanannya Bapak Di sini kan adiknya umur berapa? Umur 7 tahun Harus udah waktunya untuk memakai helm Demi keselamatan Kasihan kan anak Di bawah usia dini kan udah harus menjaga keselamatan juga ya Bapak Mohon maaf bisa tunjukkan surat-suratnya Bapak? Terlihat orang tua ini menyadari akan kesalahannya Sekolah dimana adiknya? Sekolah telah Kumpulit semua ya Bapak ya? Ya Ini adiknya kenapa gak pakai helm? Ya Gimana? Ya tetap harus ya Bapak ya Kan kita juga kan sebagai anggota kan Ya dicompat dulu aja Karena surat-suratnya lengkap Kami cuma memberi teguran Kami pun memberikan helm khusus anak-anak Ini adiknya buat adiknya Dipakai ya Dipakai terus loh Bapak ya Udah dikasih nanti gak dipakai? Maaf ya Sampai bunyi klik ya Bapak ya Kemarin kan kita sempat Serang gede ya? Pas ada perumul helm itu Ikut ngantri juga ya? Ya tapi habis Oh gitu Nah ini malah kebetulan malah dapat Menemukan Iya Terima kasih Semoga dengan ini Bapak tersebut saat membawa anaknya berkendara Tidak melanggar lagi dan menggunakan helm Selama udah seharian giat nih Giat hal lintas udah macem-macem Kembetulan hari ini ada jadwal pertandingan Poli di Bromondilan Itu nama turnamennya Sekarang langsung aja kita ke lokasinya Saya memperkuat tim Popsivo Poluan Jogyakarta Yang akan bersanding langsung dengan RJTV Ini dukung siapa nih? Dukung siapa Popsivo apa RJTV? Sebelum pertandingan dimulai Dimana rutin kita selalu berlatih Pemanasan yang benar-benar pemanasan Terutama pasang bawah Supaya krisip Popsivo Udah doain ya Semoga menang malam ini Biar lanjut Cukup berat Cukup hit di Jogja Doa Poli ini dimana sebagai hobi saya Ini juga dapat mendukung kinerja saya di lapang Tanpa terasa pertandingan di malam ini Sudah selesai dengan poin set 3-0 Kami menangkan Dan alhamdulillah kami berhasil memanjutkan di 8 desa Hobi saya menjadi atlet Poli ini sejak saya berumur 6 tahun kurang lebih Ini udah menjadi hobi saya sejak kecil Tanpa poli juga saya gak bisa menjadi anggota polisi seperti sekarang Serta tidak luput juga dukungan dari keluarga saya Karena keluarga saya dari ayah, ibu, kakak Juga mengembari olahraga Poli ini